Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Senang banget aku hari ini udah duduk di tempat ini lagi Dan kalian semua lagi menyaksikan bisik bincang musik dengan musik makinasi Ya dong dan pastinya jangan lupa aku mau mengingatkan semuanya Kalau kita mau dengerin lagu streaming lagu yang lengkap selengkap lengkapnya Ya hanya di langit musik kamu bisa download di Android ataupun di iPhone Dan sekarang kalau kamu di download jangan lupa untuk kasih rating 5 5 ya guys yang paling tinggi itu 5 apa? 5,5 apa? Lebih dari 5 kalau ada pokoknya ini yang paling tinggi buat langit musik Supaya kita bisa enjoy dan dari langit musik terus Buat kamu juga yang udah kasih rating tertinggi itu Jangan lupa untuk di screenshot dan di take ke langit musik Karena ada 10 pemenang setiap minggunya Ada 10 pemenang masing-masing dapet 100 ribu Lumayan kan? Ya gak sih? Oke kalau gitu kita mau panggilin teman-teman aku Cowok-cowok yang keren-keren banget Bajunya rapi-rapi banget Dan aku gak tau kenapa tapi pilihan Baju kita hari ini kayaknya mirip warnanya Saya mau mengendang Adam Brustin YEEEASPPY Salam sobat! Salam sobat! Silahkan duduk! Ih seru deh Akhirnya Inti dan sejak dulu BERTEMU DEAN DIVA BIPLAH INDONESINA Dicubit lagi Mas seneng banget Kayak banget yang udah nungguin kalian Sumpah, banyak banget. Sampai lain aja nungguin kalian. Kalian tadi udah ada yang cek, ada yang cek. Udah komentar dia ya. Udah, kasihan dia ga diajen ya. Oh kasihan. Ya guys, lagi kebetulan lagi ada kerjaan yang lainnya. Jadi ga bisa join hari ini. Tapi ya gapapa lah, kita ngomongin dia aja di sini. Iya, kita gosipin. Kita gosipin. Karena kan ga apa-apa, karena ini gosipnya publik. Benar ya. Nah, sekarang aku mau ngajakin kalian semua untuk menang satu persapu. Personil dari Adam. Boleh dong kenalin sekali lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nata Reza, salah satu member Adam. Dan mungkin itu aja ya. Mau apa sih? Boleh mungkin tadi kan Nata udah belanya lagi si koneng dari mana. Sebenernya bang. Bahkan nama saya enam Gito Luis. Wih gitu aja. Bisa dipanggil Gito. Wow. Aslinya dari Bandung. Dari Kopo. Lengkap banget. Penjelasannya lengkap banget. Yang paling muda usianya ya. Oh iya. Paling kecil udah. Paling kecil ya. Paling kecil ya kan. Saya udah di Hidaya Tumbo. Kayak gue cenas cermat ya. Nah aku seneng banget karena hari ini tuh udah ada yang bisa ditingin semuanya. Makasih banyak waktunya. Seneng banget. Dan yang aku tahu tuh kan awalnya sendiri-sendiri semuanya kan. Terus apa namanya. Nih aku udah punya ini disini. Dimulai dari Dito kali ya. Udah penyanyi religi yang mempunyai 4 single. 4 single? 4 single. 4 single. 4 single lagu. Mencintai kehilangan, kekasih setia dan... Ada pendekaan impian juga. Oh iya pendekaan. 4 single. Kalau nata? Aku. Udah berapa? Aku udah... 3. 3 single. Judulnya? Yang pertama kasih impian. Kedua... Recycle sih lagunya umum. Andai ku tahu. Relijik. Sama yang terakhir tuh baru kemarin. Jarak dan waktu. Jarak dan waktu. Jarak dan waktu. Kalau ini... Mas ini... Bulu saya sempet malah sempet buat album Solo. Wow. Di sekitar 8 track gitulah bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah terus tiba-tiba... Boleh tau gak sih ceritanya gimana pertemuan kalian bisa... Ketemu? Atau awalnya memang udah pada berteman dulu. Terus... Eh kita bikin sesuatu yuk gitu. Atau gimana? Sob. Ya udah-udah. Jangan ingat dikit. Jadi... Memang kita tuh sebenernya circle nya sama. Terus kita memang udah temenan. Suatu waktu tuh aku sama nata ada event. Di Jambi. Satu event. Waktu Februari. Apa... Januari awal. Dari 2020. Akhirnya pas lagi ngobrol. Satu event itu. Aku sempet ngajak collab sama nata. Nat ya kita collab yuk. Natanata kaguk lah. Udah aja kalau misalnya kita buat... Grup aja. Yaudah siapa kira-kira. Mulai ada beberapa nama. Itu tahun berapa? Baru awal. Baru awal. Sebelum pandai. Sebelum pandai. Oh oke terus. Terus akhirnya nata sepakat. Yaudah yuk kita list beberapa nama. Nah. Nama yang paling pertama muncul itu adalah semuanya Gito. Gitu. 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 Terus abis itu baru kita... Tapi karya pas lirik Gito gitu. Itu udah kenal belum? Udah. Oh udah kenal. Supaya gak kenal dia. Siapa atau kenal Gito. Walaupun agama Suhan sebenarnya. Gerai. Dia mau memulai kisim. Jadi gara-gara nih ya. Terus tim gara-gara. Ya abis itu baru... Baru kita udah mulai itu... Nge-list beberapa orang lagi. Di antaranya ada ray, ada beberapa nama yang lain. Akhirnya... Nata yang bertugas untuk menghubungi Rai Dan akhirnya Rai respon positif Bukan Covid yang respon positif Dan akhirnya kita ketemuan di tanggal 10 Maret Dan itu pertama kali kita terjumpa Dan itu menjadi hari ulang tahunnya kita Oh itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Adam? Ketemu, malamnya langsung nge-recording Betul lah Eh, sebenernya Tapi lagunya udah ada kan? Dibicarakan sebelumnya di Whatsapp Guru Wah, cuma gitu aja tuh kan Itu kapan? Bulan apa? Sebelum... Tanggal 10 Maret Oh, pas banget ya Tanggal 10 Maret kita buat rekaman 14 Maretnya langsung pandemi Sama aku juga 4 Maret baru keluarin single masih Abis itu udah selesai Gak bisa promo Bilih komper Oke, tapi kami rindu Kita rindu penolak Kami merindukan kalian Kita rindu interaksi sama penonton-penangan Tapi yaudah, bismillah aja Semoga yang paling penting adalah kita sehat dulu Amin Semoga kalian semua yang gak berkepentingan banyak Di luar, mendingan yaudah Sabar-sabar di rumah Karena ternyata di rumah aja bisa produktif Ini contohnya Ya kan? Agu Adam Dulu direkam sendiri sendiri Terus Shooting video clip sendiri sendiri juga ya? Contohnya ini atau ini contohnya? Ini kan produktif gak di rumah nih? Oh gitu? Oke 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 Baru gak Jangan rendem gitu Jangan rendem gitu Pertama kali orang Wah ini Adam Ternyata keren banget Gitu Dan ditonton puluhan juta orang ya? Alhamdulillah 10 juta 10 juta 10 juta orang loh Kalau kenalan satu-satu Campe loh Campe Ada juga ya Baru gak Kalau saya grup gitu Kayanya susah gak sih ngatur jadwal masing-masing? Ya macem-macemnya Karena kita minyak keluarga masing-masing Terus juga Beda jarak juga Natali Bintaro Ray di Depok sekarang udah nikah Kita berdua di Bandung Tapi Walaupun kayak gitu sih Tetep Nyocokinya tuh Di grup WhatsApp Padahal udah Ya di Zoom baru juga Buat karya juga di Zoom Kita Single ya? Single baru? Tiga single ya tuh Rumah Don Terus sama kemarin Itu semua dirinya udah di Zoom-Zoom Di Zoom baru Zumbaran Jadi kalian Bukan Zumba kan? Tidak 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 Coba tolong Coba tolong Coba tolong Gimana? Nah aku mau nanya deh Kalau masing-masing kan tadi juga berangkatnya dari religi Kalau kamu juga dulu Dede religi juga Semuanya kan? Aku memang dari awal Basically Solawatan Kak Oh Jadi Aku sama Bito Kalau Bito bener masyid gitu ya Kalau aku banyak kan malah Solawatan Oh gitu Nah terus Sekarang kan pas nih Bareng-bareng gitu Sama Adam Apakah akan terus Lagu religi Atau kan mungkin lagu yang Lebih umum gitu Meskipun mungkin ya bukan Lagu yang Apa gitu Yang melenceng dari Adam gitu Jadi Jadi sebenarnya Di Adam sendiri Tidak pernah mendeklarikan bahwa Suruh ini adalah nasyid Atau spesifik ke religi Kak Cuman memang kita Sama-sama sepakat Bahwa Adam ini Akan berkarya itu Yang positif Lagu-lagu yang positif Yang mengarahkan kebaikan Dan lain sebagainya gitu Nanti sisanya Terserah fans Mau nilainya kemana Apakah itu Nanti religi Atau kan Lagu umum Ya 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 Karena kan Lagu religi Misalnya lagunya umum Itu juga kan Gak harus Apa namanya Islami Iya Gak bukan yang Dimana gimana kan Orang bisa Bahkan Mungkin yang bukan Yang beragama Islam Juga bisa Menikmati Dan juga bisa relate ya Karena kan Itu ceritanya tentang Ya kita gak tau umur Dan lain sebagainya Nah Ini ada Ada Terakhir itu Berarti kemarin Promo single Ijinkan aku Menghala kamu Sekarang jadi banyak banget kan Di komen-komen Apakah aku Tipe istri Apakah nama aku Di sepertiga malamnya Ini apa itu Ini apa itu Kerjaannya si Re Kerjaannya Re Tapi jadi Bagus banget kan Itu jadi kayak Apa namanya Ngajakin itu Sesuatu yang positif juga Gitu Dan Pasti banyak juga Di sana yang memang Terutama cewek-cewek Pengen Pengen serius Pengen langsung Menikah Ngikutin hijab Yang lainnya Dan Kenapa tuh Pikirnya Aku mau bikin temanya Begitu Karena Karena Sebenarnya sih Kita gak Apaku sama Religi Karena kita Malin tuh Bercepatan sama Ngomong-ngomongan Nah Untuk next Yang Single selanjutnya Yang Lebih ke Pengalaman Kita masing-masing Bila nikah semua Udah Pada berjuang Untuk mendapatkan pasangannya Nah Itu Alhamdulillah Semuanya itu Berawa dari Aku Nih Kita sama-sama Tauruf nih Sama-sama Prosesnya tuh Menghalatkanmu banget lah Bukan kayak Membuat perasaan Jadi pacar Langsung Langsung Serius Jangan dapetin Langsung tekan kontrak Bukan I love you Bukan audisi dulu ya Gak audisi Gak ada audisi Ini bagus nih Yakin nih seumur hidup Tekan kontrak Nih Siri ikut-ikut komen melulu Nih Ntar kita Ntar kita ajak kabungannya Tapi Gue gak diajak nih Nah Coba mungkin juga Mungkin temen-temen ada Mau ngajakin Semuanya Kalau Fansnya dipanggilnya apa? Kaum Adam Dan Kaum Awang Nah Ngajakin buat Mungkin dengerin lagunya Yang terbaru Terus Juga bisa Download Dan pakai RBT-nya Siapa tau langsung Dijabah Allah Ya kan Pas pacarnya Nelfon gitu Lalu Dihalapkan Benar juga Bener 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 Coba silahkan Kodein pake lagu ini Kasian ya Ray terus terus Kayaknya mau ikut Aku nangis Kayaknya aku nangis Bisa kasih kita invite ke Ray ya Oke, sebari kita invite Aku juga pengen Pengen banyak sih sebetulnya nanya-nanya Apa namanya Tujuannya tuh Adam kira-kira satu tahun ini ke depan Mau berapa? Single Mau berapa single Maaf Ini yang gak akan bikin kamu udah dibukain kunci Iya Ray, apa namanya Sebelum Ray nanti aku tanya-tanya Aku pengen dengerin dulu dong Dikit lagunya yang tadi Ray jangan ikut nyanyi ya Tidak delay Tidak apa Izinkan aku Untuk Menghalalkanmu Menjadikanmu Uju Penantianku Kau satu yang ku mahu Ada dalam doaku selamanya Amanya Amanya Amanya